Terima kasih jadi hari ini oleh Spaloko menyampaikan kesiapan berkaitan dengan penamanan waktu di lalu bersedia dan waktu reksinya sudah diperlukan di tahun 2019 ini kita akan ketahui bahwa Spaloko sendiri akan menurunkan sebanyak 298 personil ditambah dari TNI 30 personil kemudian dari 1 PP30 di Reskeseratan sampai juga 5 yang memang sudah kita siapkan dalam mengamankan TPS-TPS yang ada di Kota Paloko kemudian dari kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa kami sendiri setiap pelaksanaan kampanye yang ada sekarang, kami akan tetap mengaksanakan pengawalan dan pengamanan Poli dan TNI sendiri bersikap Metro dalam pemilu ini kami juga mengantisipasi segala koaks atau berita bohong yang memang sekarang lagi banyak-banyaknya terjadi kami sampaikan dan sosialisasikan kepada masyarakat supaya itu sama-sama menangkal berita bohong tersebut kemudian kami sampaikan juga berkaitan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 datang ke pemilu bahwa kepada masyarakat kami imbau untuk datang dan hadir ke TPS pada tanggal hari Rabu 17 April 2019 tampakkan hak suaranya di TPS dan jangan yang takut datang ke TPS nah ini Poli menjamin keamanan seluruh masyarakat Kota Polo yang datang ke TPS disini juga diatur di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu di pasal 510 bahwa setiap orang dengan seganya menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya tak akan dipenjara paling lama 2 tahun dan dendam maksimal 24 juga kemudian mengajak Polkut juga kami kenakan pidana yang diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 531 setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan atau mengalami seseorang yang akan melakukan hak untuk memilih melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara atau menggagalkan pemungutan suara di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan dendam paling banyak 24 juta jadi setiap pihak ataupun siapapun yang menghalang-halangi pada saat pencoblosan maka kami akan kenakan pidana bagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 7 tadi dan kami juga menghimpung kepada seluruh masyarakat untuk tidak golput dan manfaatkan hak suaranya di hari Rabu tanggal 17 April 2019 saya kira itu yang perlu kami sampaikan mengenai kesiapan pengamanan serta himbawan untuk masyarakat di Kota Palom bahwa ketika ada pihak-pihak yang memang dengan sengaja melakukan atau menghalang-halangi masyarakat untuk melakukan pencoblosan kami akan lakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Bawaslu kalau memang ada ternyata hukum tersebut maka kami akan lakukan pengamanan ataupun mengamankan orang tersebut kemudian dikenakan pidana sesuai dengan peraturan yang berlangsung untuk Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tahun 2017 selamat menikmati selamat menikmati